Hai assalamualaikum Hai semua kembali lagi bersama cemplu kitchen di video kali ini saya akan membuat sponcake untuk base cake kue ulang tahun mau tahu cara buatnya yuk simak videonya sampai habis ya langkah pertama siapkan 4 butir kuning telur kemudian tambahkan 50 gram gula pasir lalu ini kita kocok hingga tercampur rata beri setengah sendok teh garam 60 ml susu cair 50 ml minyak tambahkan setengah saset vanili bubuk kemudian ini kita aduk rata ya lalu beri dua sendok teh baking powder ini saya aduk rata dulu dan tambahkan 85 gram tepung terigu saya menggunakan tepung terigu protein sedang ini sambil saya ayak ya kemudian ini kita campur rata ya tepung terigunya saya masukkan bertahap agar lebih mudah dalam mengaduknya kalau sudah ini kita sisihkan dulu lanjut siapkan 4 butir putih telur tambahkan 50 gram gula pasir ini saya masukkan dan bertahap ya kemudian mixer hingga berbusa kalau sudah berbusa tambahkan lagi gula pasirnya ini kita mixer kembali hingga tercampur rata dan lakukan hingga gula pasir habis ini saya mixer sampai hasilnya seperti ini ya membentuk paruh burung seperti ini ini sudah pas sudah cukup ya nah selanjutnya saya ambil adonan putih telur sedikit dulu ini saya campurkan ke adonan kuning telur ya aduk hingga tercampur rata lakukan hingga semua adonan putih habis ya kita campur rata lanjut siapkan loyang ini saya pakai yang diameter 18 cm sudah saya alas kertas roti dan saya oles margarin kemudian tuang adonan kue ke dalam loyang hingga habis ya lalu hentak-hentakkan loyang agar tidak ada gelembung udara di dalamnya kemudian ini kita oven nah masukkan dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya kue ini kita panggang selama 40 menit setelah 40 menit ini sudah matang lalu angkat ini langsung saja kita keluarkan dari loyang lalu angkat kemudian ini kita tunggu hingga dingin terlebih dahulu nah ini kuenya sudah dingin ini akan saya belah menjadi dua bagian dan bisa dilihat ini kuenya lembut ya dan empuk kemudian tengahnya ini saya beri whipped cream ini bisa diisi sesuai selera aja ya bisa pakai selai atau lainnya sesuai selera teman-teman aja kemudian whipped cream ini saya ratakan dan tengahnya saya beri keju yang sudah saya parut dan satu bagian kuenya ini saya tutupkan kembali selanjutnya ini saya hias untuk kue ulang tahun disini saya hias menggunakan whipped cream ya dan bentuk gitarnya itu saya buat dari fondan mohon maaf karena tidak terekam sekian video dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati